Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezeki nya Gimana bro kabarnya hari ini Udah sarapan Udah ngopi Udah sehat, jangan lupa bahagia bro Oke bro, hari ini saya pengen sharing Tentang komponen dan instrumen panel Dari HD Komatsu 785 Strip 5 bro Jadi di Strip 5 ini Dia menggunakan engine Model SA12V140 SA12V140 ya bro Jadi S nya itu super charge Atau turbo charger A nya aftercooler Kemudian 12 nya itu jumlah silinder V engine Dan 140 nya itu diameter silinder linier Oke bro, untuk powertrain Dia sama aja sama yang Strip 7 Komatsu itu semua sama ya Powertrain nya Oke bro Jadi dari depan sini ya Kita pengen Jadi di depan sini Ini di belakang grill ini Di atas Bagian sebelah kiri sini Nah ini bro Yang di sebelah kiri ini Ini ada Staring Enhoist oil cooler Jadi yang sebelah kiri ini Staring enhoist oil cooler Kemudian yang di sebelah kanannya ini Ini Dia ini kondensor AC Kemudian di belakangnya itu Aftercooler Baru di belakang aftercooler itu ada Radiator bro Oke bro Kemudian disini Ini ada Lotto Atau Lockout Jadi loto ini digunakan pada saat mekanik melakukan perbaikan ya Jadi ini unitnya lagi diperbaiki Kemudian disini Ini ada emergency stop Jadi fungsinya pada saat terjadi Case atau fire case Bisa kita langsung Press button Atau tekan seperti ini Tekan Kemudian untuk merilisnya Kita putar ke Kanan ya Jadi untuk Menggunakan ini Kita tinggal Press button Atau tekan Kemudian untuk merilisnya Atau mengembalikannya Tinggal kita putar ke kanan bro Kita kembalikan ya Karena lagi perbaikan Kemudian disini ada Activator Fire suppression Jadi Yang modal ini Dia mengaktifkannya itu Atau menggunakannya itu Setelah kita cabut pinnya ini Kita tekan dengan dihentak ya Kalau dia gak dihentak Fire suppressionnya Gak akan keluar bro Oke Kemudian Itu lampu ya Lampunya Karena kemarin di video saya sebelumnya Sempat ada yang komen Kenapa lampunya gak di review juga bro Kemudian itu disitu ada lampunya Itu lampunya Kita masuk ke bagian Sisi kiri dari Engine ya Jadi Di komatsu itu Dia dilengkapi dengan A frame ya Ini a frame nya Beda sama di caterpillar Jadi kalau Unit ini miring bro Jadi dia Tire nya ini Dia akan turun Jadi A frame nya ini Akan menyeimbangi Pada saat unit ini miring ya Jadi pada saat unit ini miring Dia akan menyeimbangi Tire nya turun ke bawah Beda sama di Caterpillar Kalau di caterpillar Dia gak dilengkapi dengan A frame ini Jadi pada saat unit nya itu miring Dia akan terasa miring nya bro Kemudian Di bagian Tire Ini ada Dis brake nya Ini ada dis brake Kemudian Disini ini ada Lining brake nya Ini lining brake Kemudian ini Untuk front suspension nya Atau Suspensi bagian depan Ini suspensi bagian depan Isinya dari Suspensi itu ada Gas dan oli Jadi Isinya dari Suspensi itu ada Nitrogen Nitrogen gas dan oli bro Kemudian disini Ini ada air dryer Fungsi air dryer ini Dia mengeringkan udara Sebelum masuk ke dalam Air tank Jadi untuk Mengurangi Endapan air Yang ada di Dalam air tank Nanti ya bro Walaupun Sudah dikeringkan Di air dryer ini Nanti Di air tank nya pun Akan ada Endapan air nya bro Karena dia udara Sifatnya dingin Nanti dia Akan ada endapan air bro Kemudian kita lanjut Ke bagian engine Disini Itu ada FIP nya Itu FIP Atau Fuel Injection Pump Itu FIP Kemudian disini ada Engine Oil Filler Atau tempat pengisian oli engine Kemudian Ini Deep Stick oli engine nya bro Kemudian disini Ini ada Deep Stick oli engine Jadi Referensi nya pada saat Kita melakukan P2H Itu Dimiringkan ya Miring seperti ini Bukan tegak lurus Seperti ini bro Nah kalau di Komatsu itu Dia hanya ada Pengecekan pada saat Engine Stop Nah ini ada tulisannya Engine Stop bro Kalau di CAT Dia Pada saat engine running Bisa dicek juga bro Cuma kalau di CAT ini Pada saat engine stop aja bro Oke kita masukkan dulu Kemudian Lanjut disini Ini ada Air compressor Ini Sama ini Ini air compressor nya Kemudian ini Timing bell nya Timing bell nya Itu fan bell nya bro Kemudian Disini ini ada Priming pump Nah ini priming pump nya ya Jadi pada saat Unit nya masuk angin Bisa dikocok luat situ bro Ngocok Setengah mati lah Karena masih manual Nggak ada EPP nya Kalau di strip 7 Dia ada EPP atau Electric priming pump nya bro Kemudian yang di belakang situ Itu fit pump nya ya Itu fit pump nya Nah ini Bagian Radiator nya bro Ini radiator nya tuh Ini radiator nya Kemudian itu Fan nya Atau kipas nya Oke bro Kita lanjut Ke bagian Sisi kiri ya Nanti untuk Bagian atas Kita Buka Cup nya Di atas sana bro Jadi Di 785 strip 5 ini Dia ring nya Berbeda dengan Yang 785 strip 7 ya Ring nya Atau ring nya Tire nya itu Beda bro Cuma untuk Ukuran tire nya dia Sama Masih menggunakan Ukuran 27 Poin 00 R 49 ya 27 Poin 00 R 49 Jadi 27 itu Lebar Tritual nya Lebar Lebar Tritual nya Atau Ini bro Ini Tritual nya Atau Tapak tire nya Kemudian Poin 00 Itu Aspek ratio Jadi Aspek ratio Perbedaan Atau Perbandingan Antara Setwall Dan Tritual nya Itu Sama Lebarnya Bro Kemudian R nya Itu Radial Jadi R nya Itu Radial Jadi Tayar itu Ada Dua jenis Yang pertama Itu Bias Kemudian Yang kedua Radial Rata-rata Pertama Itu Menggunakan Yang Tipe Radial Bro Kemudian 49 Yaitu Diameter Rim nya Kemudian Disitu Ada Front Wheel Bearing Oke Bro Kita Lanjut Ke Bagian Tengah Di Tengah Sini Ini Ada Hoist Steering Hoist Steering Kemudian Ini Tirot Cek Apakah Ada Kebocoran Pada Hoist Steering Ini Kebocoran Oli Kemudian Kondisi Tirot Oke Bro Kita Lanjut Ke Pengecekan Oli Jadi Disini Dia Ada Dua Tengki Yang Tengki Sebelah Kiri Itu Ada Steering Hoist Kemudian Yang Dikana Ini Tengki Untuk Briculing Kemudian Di Atas Itu Ada Filter Ini Filter Briculing Kemudian Yang Di Sebelah Kirinya Itu Filter Steering Enhoist Batang Disini Ada Filter Ini Untuk Filter Transmisi Kemudian Disini Ada Side Glass Ini Side Glass Pastikan Pada Satu Melakukan P2A Itu Terlihat Level Olinya Segelas Kemudian Ini Segelas Untuk Briculing Kemudian Disini Ada Briculing Oil Fillernya Ini Briculing Oil Fillernya Kemudian Yang Di sebelah Kiri Ini Untuk Staring Enhoist Oil Fillernya Kemudian Disini Ini Ada Transmission Oil Fillernya Atau Tempat Untuk Pengisian Oil Transmission Bro Kita Lanjut Ke Pengecekan Bagian Oil Transmission Jadi Untuk Pengecekan Oil Transmission Dia Ada Di Bawah Sini Bro Jadi Ini Pengecekannya Pada Saat Engine Stop Pada Saat Engine Stop Itu Ada Di Bagian Atas High Dan Low Kemudian Yang Di Bawah Ini Pada Saat Engine Running Itu Dan Low Juga Bro Kemudian Ini Ada Pre-cooling Di Atasnya Itu Transmission Oke Bro Kita Lanjut Ke Bagian Belakang Di Bagian Belakang Disini Ada Exer Support Ini Exer Support Nah Ini Exer Support Kemudian Disini Ada Host Untuk Inlet Outlet Oil Pre-cooling Jadi Ini Ada Host Untuk Inlet Dan Outlet Untuk Oil Break Cooling Bro Jadi Di 2855 Ini Dia Parking Bricknya Dia Masih Menggunakan Dix Brake Jadi Parking Bricknya Dia Menggunakan Dix Brake Di Bagian Rear Drap Sub Nah Itu Parking Bricknya Bro Oke Kita Lanjut Ke Bagian Belakang Bro Sorry Bro Kalau Videonya Kurang Jelas Karena Angin Atau Noise Suara Lainnya Karena Kondisi Angin Lagi Kencang Bro Kemudian Disini Ini Ada Final Drive Ini Final Drive Cek Cek Secara Visual Kondisi Bot Tyernya Ini Bro Ini Bot Tyernya Apalagi Setelah Penggantian Tyer Itu Cek Kondisi Bot Tyernya Bro Oke Kita Lanjut Ke Bagian Belakang Di Bagian Belakang Sini Dia Disitu Ada Rock Ejector Atau Safety Bar Cuma Ini Udah Nggak Ada Ya Bro Sudah Unit 2 Bro Jadi Safety Bar Itu Langka Bro Jarang Yang Ada Nah Ini Untuk Bagian Belakang Oke Kita Lihat Dari Dekat Disini Ada Rear Suspension Atau Suspensi Bagian Belakang Isinya Sama Gas Dan Oli Gas Itu Nitrogen Gas Dan Oli Bro Kemudian Ini Differential Nya Ini Differential Kemudian Di atas sana Itu ada Extra support Kanan dan kiri Kemudian Itu Divider grease Atau grease line Masing-masing Urusan Nyebutnya Ada bisa Disebut Divider grease Bisa Dijebut juga Grease line Kemudian Di atas itu Itu ada Retarder Lamp Kemudian Lampu belakang Sama Trun Siknya Lamp Atau Lampu Rating Kemudian Yang di atas Itu ada Lampu mundurnya Itu Alarmnya Kemudian Di atas Sana Itu ada Sensor Jadi itu Sensor High Dump Jadi pada saat Dumpnya naik Itu sensornya Yang akan Menyalakan Panel Dump body Di dalam Instrumen panel Nanti Bro Kemudian Di belakang Sini Kita cek Secara visual Kondisi Pin-pin Pindapnya Itu Kondisi Pindapnya Kemudian Suspensi Kalau Suspensinya Turun Nah Kayak Yang ini Dia Suspensi Kanan Sama Kirinya Kan Lebih tinggi Di Bagian Kanannya Intah Just Bro Atau Di Setel Ulang Kemudian Di belakang Sini Ini ada Stopper Ini Stopper Oke Bro Kita lanjut Ke Bagian Kanan Bro Di bagian Kanan Nah Jadi Ini Contoh Kondisi Tire Yang sudah Gak layak Pakai Jadi Kondisi Tire Yang Gak layak Pakai Itu Seperti Apa Jadi Kondisi Tire Yang Gak Pakai Itu Lak Lak Atau Tritnya Ini Secara Berurutan Tiga Itu Hilang Itu Sudah Gak layak Untuk Digunakan Atau Hilang Lima Lak Ini Walaupun Hilang Lima Lak Ini Tapi Dia Lompat Lompat Disini Hilang Kemudian Disini Ada Kemudian Disini Hilang Lagi Itu Sudah Layak Pakai Oke Kita Lanjut Ke Bagian Kanan Untuk Kanan Dan Kiri Sama Sama Bagian Belakang Ini Final Drive Kemudian Disini Ada Hoist Dump Nah Ini Hoist Dump Ini Hoist Dump Kanan Dan Kiri Cek Kondisi Hoist Hose Apakah Ada Kemocoran Kemudian Ini Hose Untuk Tadi Ini Inlet Kemudian Yang Bawah Itu Outlet Untuk Oli Bricooling Tadi Bro Nah Ini Untuk Parking Brick Tadi Oke Kita lanjut Ke Bagian Fuel Tank Di Fuel Tank Disini Ada Fuel Geek Ini Fuel Geek Manual Dari Bawah Kemudian Disini Ada Fuel Fast Fuel Ini Fuel Fast Fuel Atau Tempat Pengisian Cepat Fuel Manual Leot Atas Jadi Untuk Kapasitas Fuel Tank Ini Dia 1250 Liter Untuk Yang Strip 5 Kalau Yang Di Strip 7 Dia 1225 Liter Oke Kita Masuk Ke Bagian Tengah Disini Disini Ini Ada Hose Steering Sama Ini Tirod Kemudian Di Bagian Atas Ini Ada Filter Oil Engine Bro Ini Filter Oil Engine Nya Tandanya Nanti Kita Lihat Terdepan Aja Bro Oke Kita Ke Bagian Depan Kanan Bro Sama Disini Ini Ada Front Wheel Bearing Kemudian Cek Secara Visual Kondisi Boat Tire Kemudian Di Atas Itu Ada Lampu Untuk Pilot Meter Jadi Fungsinya Pada Saat Digger Sedang Loading Itu Dia Bisa Melihat Muatannya Sudah Full Atau Belum Dia Kalau Yang Full Itu Warna Hijau Bro Itu Ada Tiga Lampu Merah Kuning Dan Hijau Bro Oke Kita Masuk Ke Bagian Sisi Kanan Engine Bro Jadi Di bagian Sisi Kanan Disini Disini Ada Filter Solar Solar Ini Filter Kemudian Nah Itu Yang Dibelakang Tadi Yang Kita Lihat Dari Belakang Tadi Itu Engine Oil Filter Yaitu Kodenya Bisa Kita Lihat Lihat Itu Kalau Filter Yang Seperti Gambarnya Kemudian Disini Ada Front Suspension Nah Di Atas Dari Suspensi Itu Dia Biasanya Ada Biasanya Ada Sensor Jadi Itu Sensor Pellet Meternya Itu Kalau Ini Kayaknya Udah Nggak Fungsi Lagi Bro Sudah Error Dia Kemudian Disini Untuk Front Brick Atau Brick Depannya Dia Masih Dix Brake Ini Lining Brick Di Belakang Situ Ada Lining Brick Kemudian Di Atas Itu Ada Engine Oil Filter Itu Kodenya Ada Empat Ada Empat Engine Oil Filter Kemudian Itu FIP Untuk Bagian Kanan Karena Ini V Engine Jadi Dia FIP Ada Di Kanan Dan Kirinya Bro Nah Itu FIP Ini Water Pump nya Water Pump Kemudian Di atas Itu Ada Kompresor AC Kemudian Di atas Itu Ada Alternator Di atas Ada Alternator Kemudian Disini Ada Frame Ini Frame nya Bro Kemudian Itu Ada Valep Untuk Fire Suppression Oke Kita Naik ke Bagian Atas Ya Bro Kemudian Disini Ada Tension Adjustment Ini Ada Tension Adjustment Ini Tension Adjustment Fungsinya Untuk Menyetel Kecangan Van Bell Dari Kompresor AC Ataupun Dari Alternator Itu Bro Kita Lihat Ke Belakang Tanki Fuel Tank Jadi Di Belakang Tanki Fuel Tank Ada Water Separator Sorry Ya Tadi Kelebatan Bro Jadi Water Separator Itu Ada Di Belakang Dari Fuel Tank Fuel Tank Nah Itu Tempat Di Sini Bro Ini Tadi Bricooling Oke Bro Kita Naik Ke Bagian Atas Jangan Lupa Pada Saat Kita Naik Pastikan Kita Menggunakan 3 Titik Tumpu Atau 3 Body Contact Oke Bro Kita Sudah Di Bagian Atas Jadi Di Bagian Atas Ini Kita Cek Disini Ini Ada Namanya Yang Bawah Ini Air Cleaner 1 2 3 Kemudian Di Das Indikator Sudah Hilang Jadi Tempat Das Indikator Sudah Disini Ini Das Indikator Fungsinya Untuk Ngecek Kondisi Air Cleaner Apakah Air Cleaner Itu Buntu Atau Nggak Cuma Sudah Hilang Disini Sudah Hilang Kemudian Di Bawah Situ Ada Vak Water Val Nah Itu Bro Itu Ada Vak Water Val Kemudian Di Sebelah Kirinya Disini Ini Ada Chamber Brick Jadi Bricknya Itu Dia masih Menggunakan Sistem Angin Jadi Kalau Sistem Angin Itu Pasti Dilengkapi Dengan Chamber Ini Chamber Bricknya Gitu Kemudian Kemudian Disini Ada Air Tank Atau Tank Udara Ini Air Tank Kemudian Untuk Kita Ngedrain Itu Lewat Situ Nah Itu Tempat Untuk Ngedrain Atau Membuang Endapan Air Di Dalam Tank Udara Itu Bro Kemudian Disini Ada Tempat Untuk Wali Front Brick Ini Tempat Untuk Wali Front Brick Itu Ada Levelnya Minimal Dan Maksimal Nah Kelihatan Minimal Maksimal Kemudian Disini Ada Subtank Aerodotor Kemudian Disini Ada Tabung Fire suppression Ini Tabung Fire suppression Nah Ini Tabung Fire suppression Pastikan Pada saat Melakukan Pengecekan Itu Ranks Ada Di Hijau Nah Ranks Geek Ada Di Bagian Hijau Bro Kemudian Disitu Itu Ada Tempat Untuk Baterai Kemudian Disana Ada Apar Jadi Pada saat Kita P2H Cek Apar Kemudian Kondisi Spion Kemudian Untuk Tabung Auto Loop Ada Di Belakang Situ Nah Itu Tempat Untuk Penempatan Tabung Auto Loop Kemudian Untuk Tempat Pengisian Air Weaver Itu Ada Di Bagian Sebelah Dari Kanan Cabin Operator Nah Itu Tempat Untuk Pengisian Air Weaver Kita Udah Ada Di Bagian Cabin Dari Dari Komatsu 785 Strip 5 Ini bro Nah Jadi Karena Unitnya Ini Sudah Berumur Atau Tua Bro Jadi Kondisi Cabin Itu Kayak Gini Bro Jangan Heran Bro Yang Yang penting Itu Jadi Duit Copy Oke Bro Jadi Di 785 Strip 5 Ini Dia Identik Dengan Steering Wheel Jadi Steering Wheel Strip 5 Itu Lebih Lebar Daripada Yang Strip 7 Bro Oke Bro Disini Ada Steering Wheel Kemudian Disini Ada Lever Untuk Tronsik Nyelem Atau Lampu Rating Ini Lampu Lampu Senja Dan Lampu Utama Kemudian Disini Ini Ada Weaver Kemudian Untuk Air Weaver Tinggal Ditekan Kemudian Di Bagian Kanan Sini Ini Ada Retarder Control Lever Kemudian Disini Dia Sudah Dilengkapi Dengan RSC Set Lever Jadi Ini Untuk Set RSC Kemudian Disini Ada Save Lever Ini Save Lever Kemudian Disini Ini Parking Brick Ini Parking Brick Kemudian Disini Ada Emergency Steering Jadi Penggunaan Emergency Steering Itu Maksimal 90 detik Dengan Kecepatan 5 km Per jam Bro Kemudian Disini Ada Emergency Brick Jadi Di strip 5 itu Emergency Brick Itu ada Di Bagian Kanan Disini Bro Bukan Di Pedalnya Di bawah Situ Bro Kalau Untuk Pedal Di bawah Situ Ini Ada Pedal Akselerator Kemudian Disini Ini Ada Pedal Foot Brick Kemudian Disini Ada Pedal Untuk Differential Lock Bro Kita Buka Nah Itu Pedalnya Bro Jadi Itu Pedal Untuk Differential Lock Jadi Pada Saat Kita Ingin Menggunakan Differential Lock Kita Tekan Pedalnya Itu Seperti Ini Bro Kemudian Di Bagian Belakang Disini Ini Ada Sweet Bro Nah Kita Lihatkan Nah Ini Ini Ada Sweet Untuk Engine Emergency Stop Bro Jadi Pada Saat Kita Tekan Kebawah Itu Akan Off Pada Saat Kita Tekan Ke Atas Itu Dia Akan Aktif Bro Jadi Penggunaan Engine Emergency Stop Itu Digunakan Pada Saat Terjadi Keadaan Yang Darurat Jadi Pada Saat Beroperasional Dalam Keadaan Yang Normal Itu Tidak Dibolehkan Menggunakan Engine Emergency Stop Tadi Bro Kemudian Disitu Itu Ada Panel Untuk Melihat Fire Suppression Tadi Atau Untuk Mengontrol Fire Suppression Tadi Bro Kemudian Di Belakang Sini Ini Ada Kotak Di Bawah Kotak Ini Ada Fuse Box Jadi Di Bawah Kotak Ini Ada Fuse Box Itu Speakernya Kalau Dilengkapi Dengan Radio Cuma Radio Dicok Kemudian Disitu Ada Pellet Meter Ini Pellet Meter Kemudian Disini Ada Activator Fire Suppression Oke Bro Kita Lanjut Ke Bagian Instrument Panel Di Atas Sini Ini Ada Untuk Air System Atau Brick Air Freezer Ini Ada High Ini Medium Dan Low Yang Normal Itu Ada Di Hijau Sini Reaksi Reaksi Jau Kemudian Disini Ada Engine Oil Temperature Kemudian Di bawahnya Terus Conventer Oil Temperature Kemudian Ini Retarder Oil Temperature Kemudian Disini Ada Kemudian Disini Ada Engine Cousine Lamp Disini Ada Transmission Cousine Lamp Disini Ada Machine Option System Cousine Lamp Kemudian Disini Ada Fuel Cousine Lamp Jadi Pada Saat Fuel Nya Tinggal 225 Liter 225 Liter Fuel Cousine Lamp Akannya Menyala Bro Kemudian Disini Ada Power Mode Ini Power Kemudian Economy Mode Kemudian Disini Ada Suspension Mode Ini High Medium Dan Smooth Disini Ini Ada Fuel Geek Ini Fuel Geek Kemudian Disini Ada Tachometer Nah Jadi Yang Di Bagian Bawah Ini Ada Tachometer Kemudian Ini Ada Lock Up Clutch Kemudian Ini Shift Limiter Jadi Ini Shift Limiter Fungsinya Shift Limiter Ini Dia Untuk Melock Gear Jadi Pada Saat Kita Menggunakan Gear 3 Bisa Kita Lock Dengan Menggunakan Sweet Bro Nah Disini Ini Tadi Sorry Kelewatan Disini Ada Speed Untuk Power Mode Disini Untuk Shift Limiter Jadi Pada Saat Kita Menggunakan Speed 2 Pada Saat Ditanjakan Kita Bisa Menggunakan Shift Limiter Speed Jadi Nanti Disini Dia Akan Aktif Bro Kemudian Ini Hike Beam Kemudian Ada Kecepatan Disini Disini Ada Kecepatan Atau Seminometer Karena Yuninya Lagi Mati Karena Yuninya Lagi Mati Jadi Nggak Bisa Nyala Tadi Lotonya Itu Dipasang Gembok Kemudian Disini Ada Odometer Ini Odometer Kemudian Disini Ada Horsmeternya Jadi Horsmeternya Di bagian Kanan Odometernya Di bagian Kiri Kemudian Disini Ada Tempat Untuk AC Kemudian Di bagian Kanan Disini Ini Ini Ada Tempat Untuk AC Ini Untuk Menyalakannya Tinggal Kita Tekan 1 2 3 1 2 Hike Kemudian Jangan lupa Dinyalakan AC Kalau Ini Nggak Ditekan Tetap Panas Nanti Kemudian Disini Ini Ada Ini Ada Fatigue Alarm Disitu Ada Fatigue Alarm Kemudian Disini Ada Tempat Untuk Rokok Ini Rokok Kemudian Untuk Lampu Sermen Disini Ada Dumbode Float Kemudian Ini Rear Brick Ini Rear Brick Kemudian Ini Parking Brick Kemudian Disini Ada Emergency Steering Kemudian Disini Ada Access Brick Kemudian Disini Ada Pre-heading Atau Disini Ada Pre-heading Star Kemudian Disini Ada Brick Line Kemudian Ini Ada Slope Warning Atau Teal Cousin Lamp Kemudian Disini Ada Transmission Oil Filter Kemudian Disini Ada Battery Charging Kemudian Disini Ada Oil Pressure Kemudian Ini Ada Engine Cologne Level Engine Cologne Level Kemudian Jadi Strip 5 Central Warning Lamp Disini Bro Ini Yang Kotak Paling Besar Di bagian Kiri Sendiri Disini Ada Central Warning Lamp Kemudian Di bawah Sini Ini Ada RSC Ini RSC Atau Auto Retarder Set Speed Control Ini RSC Kemudian Ini Front Brick Cut Off Kemudian Ini Hazard Lamp 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 Tanda Bahaya Kemudian Ini Ada Night Dimmer Suite Fungsinya Untuk Mengatur Kecerahan Di Bagian Instrument Panel Disini Bro Jadi Mengatur Kecerahannya Lewat Night Dimmer Suite Disitu Bro Ini Disini Ada Check Blub Lamp Jadi Fungsi Check Blub Lamp Untuk Mengecek Fungsi Seluruh Instrument Panel Disini Bro Jadi Kalau Semua Instrument Panel Disini Menyala Kita Bisa Cek Menggunakan Cek Blub Lamp Ini Bro Kemudian Ini Untuk Pre-heighting Tadi Bro Kemudian Disini Ada Suite Untuk High Slow Ini Suite Untuk High Slow Masuk Ke Area Terbatas Contohnya Pada Saat Kita Ingin Lakukan Reviewing Atau Masuk Kedalam Area Workshop Bro Kemudian Disini Ada Differential Lock Jadi Pada Saat Kita Injak Differential Lock Yang Di Kiri Ini Dia Akan Menyala Panel Disini Disini Ada Staring Oil Temperature Ini Staring Oil Temperature Kemudian Ini Bagian Kanan Maintenance Cousin Lamp Kemudian Di Sebelah Kanan Disini Ini Ada Lever Untuk Hush Damp Jadi Pada Saat Kita Tarik Ke Atas Itu Pada Kondisi Rise Kemudian Hold Kemudian Float Baru Down Down Itu Yang Paling Bawa Bro Jadi Ada Empat Posisi Pastikan Pada Saat Kita Travel Itu Pada Posisi Float Dan Pastikan Disini Ini Panel Untuk Dan Body Fluid Itu Mati Bro Oke Bro Mungkin Sekian Video Yang Bisa Saya Buat Kalau Misalnya Ada Salah Bisa Teman Teman Komen Di Kolom Komentar Di Bagian Bawah Bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Bawahmatullahi Bawahmatullahi